Anak-anak, menjaga kenyamanan lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh warga yang tinggal di lingkungan tersebut. Kamu tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu kenyamanan orang lain. Misalnya, membunyikan radio atau TV atau tip keras-keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, anak Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat, meskipun kali ini masih belajar dari rumah. Jumpa lagi dengan Bu Indi dalam pembelajaran kelas 3. Kali ini Bu Indi akan menyampaikan untuk tema 4 subtema 3, yaitu mata pelajaran PPKN tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, sebelum pelajaran ini kita mulai, yuk kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Dan apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Berdoa dengan membaca basmarah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Tujuan pembelajaran kali ini adalah Satu, siswa dapat membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Anak-anak, tetangga adalah saudara terdekat kita. Adakah yang belum mengenal tetangganya? Pasti sudah mengenal tetangganya semua kan? Salah satu cara agar akrab dengan tetanggamu adalah dengan cara bermain ke rumah tetangga. Kamu juga dapat mengajak tetanggamu bermain di rumahmu. Dengan bermain di rumah tetangga, kamu dapat mengenal lebih dekat dengan tetangga dan juga lingkunganmu. Pada saat bermain dengan tetangga, ada kewajiban dan hak yang harus kalian lakukan. Kewajibannya antara lain, mematuhi aturan bermain, tidak membeda-bedakan teman, menghargai teman yang bermain, bermain dengan sportif, merapikan mainan setelah selesai bermain, dan lain-lain. Ada pun hak yang kalian dapatkan adalah mendapat bantuan, mendapat giliran bermain, merasa senang, mendapat pujian ketika memenangkan permainan, Hei kamu hebat, hei kamu juara, dan lain-lain. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang. Coba sekarang buka buku paket kalian di halaman 108 dan 109. Tulis huruf W jika itu wajib atau itu kewajiban, dan H jika itu adalah hak. Oke? Nah, anak-anak, setiap orang mempunyai kewajiban dan hak di lingkungan masyarakat. Salah satu kewajiban di lingkungan masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Apabila dapat menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat merasakan hak untuk tinggal di tempat yang nyaman dan bersih. Tempat tinggal akan terasa lebih asri dan terhindar dari penyakit. Mendapat tempat nyaman dan bersih adalah hak semua orang di lingkungan masyarakat. Tulis kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah bersih di kolom buku paket kalian di halaman 120. Di sini ya. Oke. Anak-anak, menjaga kenyamanan lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh warga yang tinggal di lingkungan tersebut. Kamu tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu kenyamanan orang lain. Misalnya, membunyikan radio atau TV atau tape keras-keras. Membunyikan mercon. Naik motor atau sepeda yang kencang-kencang. Dan lain-lain. Semua orang berhak hidup nyaman. Kamu harus menghargai dan menghormati hak orang lain. Maka akan tercipta kerugunan. Jika kamu suka memelihara hewan, kamu harus memelihara dengan menjaganya. Jangan sampai merugikan orang lain. Misalnya, punya ayam atau bebek dibiarkan berkeliaran. Membuang kotor-kotoran di mana-mana. Nah, itu akan sangat mengganggu warga sekitar. Kewajibanmu jika memelihara hewan adalah Satu, merawat dengan baik. Memberikan perlindungan dengan membuatkan kandang. Memberi makan dan minum secara teratur. Membersihkan kandangnya secara teratur. Menjaga agar tidak mengganggu orang lain. Itu kewajibannya. Kalau kalian memelihara hewan. Oke? Nah, nanti di lingkunganmu akan terasa lebih nyaman. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Oke? Nah, sebelum pelajaran ini Bu Indi akhiri, Bu Indi selalu berpesan untuk melakukan Iya, 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Dan jangan lupa, makan makanan yang sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax